Intro Kasus yang menimpa Dr. Richard akhirnya terkuat Ia bukan suara soal pemutusan kerja dengan pengacara Rasmal Arief Nasution untuk pertama kali Berita yang meredah Richard digugat 20 miliar rupiah oleh mantan kuasa hukumnya itu Menurut Dr. Richard Lee, ia cuma mau mencari kenyamanan Richard menyatakan sudah tidak ada kesamaan visi Bagaimana kelanjutannya? Simak video selanjutnya Saya konfensi pers itu pakai kertas ya Tapi sepertinya saya trauma aja nih Sampai saya disiapkan oleh pengacara saya bahan ya Tapi saya akan coba bicara apa adanya ya Yang pertama, saya tidak pernah melakukan pemutusan hubungan yang semena-mena dengan Bapak Asma Sebagai mantan pengacara saya, saya tidak pernah memutus secara sepihak dengan semena-mena Sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu Karena sedikit banyak beliau telah banyak membantu saya dan usaha saya Ada beberapa note yang mau saya sampaikan Yang pertama, sebagai seorang klien sebenarnya berhak untuk mengganti siapapun pengacaranya Siapapun kliennya itu berhak untuk mengganti siapapun pengacaranya Saya pikir itu bukan permasalahan yang besar dan pantas untuk diheboh-hebohkan Apalagi kalau pengacara tersebut itu tidak satu visi lagi dengan kita Tujuan saya mencari pengacara adalah mencari kenyamanan Jadi semua orang itu mencari pengacara itu untuk cari ketenangan, kenyamanan Tapi kalau kita cari pengacara, terus setiap hari kita ketakutan dengan pengacara kita Seperti menghadapi debt collector, seperti menghadapi rentenir Ya kan jadinya untuk apa kita ada pengacara? Sedangkan pengacara ini kan memberikan kenyamanan kepada kita sebenarnya Makanya itu saya ingin mengganti pengacara saya Dan saya pikir itu adalah hak seorang klien Yang kedua, sebenarnya Bapak Rasman itu saya cabut kuasanya Untuk pegang kasus saya dengan Kartika Putri Namun beliau tetap menjadi pengacara perusahaan saya Jadi beliau adalah tetap pengacara perusahaan saya Saya cabut itu sekitar tanggal 27 Desember Tapi beliau itu masih pengacara perusahaan saya Karena kita ada ikatan jangka panjang dengan Bapak Rasman sebenarnya Dan fee beliau itu tetap dibayar full Jadi saya bingung kalau beliau bilang bahwa ada kewajipan yang tidak dibayar Fee bulan Desember, fee bulan Januari itu semua dibayarkan dengan full sebenarnya Nah, namun kenapa sih saya memberhentikan mantan pengacara saya? Yang pertama, sebenarnya seorang pengacara kan tidak boleh menjelek-jelekkan klien Itu sudah jelas sekali ada etikanya Tidak boleh menjelekkan klien, membicarakan klien dengan cara yang tidak hormat Melakukan kompresi pers tanpa izin kliennya Apalagi membuka rahasia kliennya Saya pikir itu merupakan tindakan yang tidak pantas Kalau kita lihat di sini Beliau pada bulan 31 Desember Beliau membuat postingan yang indikasinya mendiskreditkan saya Di sini kan judulnya Rasman Arief, Curiga, Dr. Richard, bla 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 Padahal beliau itu masih pengacara saya loh sebenarnya Masih pengacara perusahaan saya yang dibayar oleh saya Jadi kan beliau kan hanya saya cabut kuasanya saja Untuk kasus yang sedang bersiteru di kantor polisi Di tanggal 31 Desember juga bahkan beliau melakukan tulisan Ada indikasi keras, ada dugaan keras Bahwa Dr. Richard juga membuat krim abal-abal Aduh, di mana? Tolong dibuktikan, sampai sekarang kan tidak ada buktinya ini Saya punya ada krim abal-abal, lucu ya Saya ini kelakukan edukasi terus-terusan tentang krim abal-abal Nggak mungkin saya menjual krim abal-abal Kayak bunuh diri jadinya Tapi kan tulisan seperti ini kan cukup mengganggu saya Saya masih tetap mengelus dada lah Mungkin dia lelah Ya kan saya nggak tahu ya Mungkin dia juga capek, lelah Saya nggak mau lawan Ada saya berbicara, saya tidak berbicara Kenapa saya tidak berbicara? Saya tidak menggunakan hak saya untuk berbicara Karena saya menghormatin beliau dan saya menghormatin kantor hukum beliau Jadi saya tidak sedikit pun berbicara Yang kedua, kenapa alasan saya memberhentikan mantan pengacara saya Beliau tetap saya, fee-nya tetap saya bayarkan Lalu ya tentu kita akan memberikan pekerjaan Saya telah memberikan pekerjaan untuk mereview dokumen Dokumen hukum punya saya Itu berlangsung dari, kalau saya nggak salah, bulan Oktober Bulan Januari tidak dikerjakan Sehingga kita berkirim surat Tolong segera dikerjakan Ini bukti pengiriman suratnya juga sudah ada Dua kali saya membuat surat Tolong dikerjakan Lalu yang kedua juga Tolong dikerjakan Karena kan, ini kan ada kepentingan bisnis ya Beliau kan adalah pengacara saya Bisnis saya kan tetap harus jalan nih Beliau harusnya mengerjakan ya Kan fee-nya dibayar, beliau adalah tetap pengacara saya Harusnya tetap mengerjakan tugas yang diberikan oleh kliennya Namun tidak digubris Ya tentu saja Setelah pekerjaan tidak digubris Dari perusahaan Mengeluarkan surat pemutusan hubungan kerja Ya nggak mungkin kan dibayarin terus Dibayar Kita membayar pengacara Untuk mengejek-ngejek kita Untuk menjelek-jelekan kita Terus kita kasih pekerjaan juga tidak dibayar Itu alasannya Terus Ada beberapa hal yang saya pengen komentari Saya diam selama ini Jadi di bulan Januari Ada tulisan yang seperti ini punya Lagi-lagi beliau konferensi pers dan saya tidak menanggapin apa-apa Pengacara Terima kuasa Diputus sepihak Menuntut kuasa Di sini menuntutnya setiap kuasa Itu satu miliar Ada kalimatnya Ada delapan kuasa Satu kuasa satu miliar Jadi ada delapan miliar Ditambah dengan vidya Dikalikan jumlah bulan berjalan Sampai selesai Bu, dimana bu? Kerja aja belum Coba kalau kalian jadi wartawan Kalian protes dengan pimpinan kalian Eh, bayar dong gaji saya Lima tahun ke depan Bayarnya sekarang Nggak mungkin lah Terus kita ngomong Setiap pemutusan hubungan Pemutusan kuasa Itu ada dendanya Ini kontranya Dan saya bingung Dari kontra ini Dimana ada tulisan itu Ya, saya membayar kewajipan saya Jadi kan dikatakan bahwa Saya tidak membayar kewajipan saya Kewajipan yang mana? Kewajipan bulanan Kita terus bayar kok Kewajipan bulanan saya Saya terus bayar Namun kewajipan beliau Sudah dikerjakan atau tidak Seperti itu Ya, jadi Kita nggak ada yang semena-mena Sebenarnya Dan kita semuanya itu Bersurat semuanya Lalu Yang terakhir Bagaimana mungkin Saya bisa bekerja sama Dan terus melakukan pembayaran Jika pengacara saya Melakukan hal tersebut Seperti saya Pada saya Jadi akhirnya kita Memutuskan untuk Melakukan pemutusan Hubungan kerja Secara baik-baik Sekali lagi saya bilang Secara baik-baik Nggak ada kan saya Kompres di media Saya putusin Nggak gitu pun yang nggak ada Kita baik-baik semuanya Bayi surat semuanya Dan juga Untuk gugatan Yang beliau Kirimkan kepada saya Ya, nggak apa-apa Beliau menganggap diri Beliau benar Nggak apa-apa Nanti mungkin tempatnya Kita akan selesaikan Nanti di kembali Mungkin itu penjelasan dari saya Saya silakan Pada teman-teman media Untuk bertanya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.